Pemisaribuan pencari kerja mendatangi bursa kerja atau JOVER di lapangan perawat Tasari Joglo, Kaupaten Cianjur yang diadakan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaupaten Cianjur. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong penyelapan tenaga kerja dengan penerimaan yang transparan serta untuk mengurangi tingkat pengangkuran khususnya di wilayah Kaupaten Cianjur. 4.700 lebih pencari kerja mendatangi bursa kerja atau JOVER di lapangan perawat Tasari Joglo, Kaupaten Cianjur, Jumat Siang. Bursa kerja atau JOVER ini sengaja diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaupaten Cianjur selama dua hari. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka pengangkuran, juga mendorong penyerapan tenaga kerja dengan penerimaan secara transparan. Sekarang sih kebetulan kuliah dulu kelas karyawan, jadi rencana saya itu kerja sambil kuliah. Kita melamar keberapa perusahaan di sini? Kalau di sini lima perusahaan. Ambil lima perusahaan. Di bidang apa aja? Di bidang kayak PPL. Keuangan ya? Ya, keuangan terus di Honda, di dealer Honda, terus trading. Ini datang sini mau ngapain? Mau coba ya, melamar kerja. Rencana melamar kerja kemana? Ini dengan adanya job fair ini gimana? Senang gitu, jadi banyak kawungan di sini, jadi gak harus jauh-jauh gitu, jadi langsung ada di sini. Menurut Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman, job fair ini bertujuan selain untuk mengurangi tingkat pengangkuran, juga untuk memantau tenaga kerja asing yang masuk ke Cianjur. Untuk job fair kali ini dibutuhkan sebanyak 2.400 orang karyawan dari 31 perusahaan industri dan swasta yang ada di Kabupaten Cianjur. Cianjur sekarang mengatakan job fair ya, dan bahkan saya punya keberatukan kurang lebih jubahnya 2.400 yang akan diterima. Dan tentu, minimal ya minimal. Tapi perusahaan juga saya tanya sama mereka akan menambah-menambah lagi. Tapi yang mengambil formulir sampai saat ini sudah 4.700, tapi saya juga menyarankan ya kepada masyarakat yang mendapatkan, coba mendapatkan yang satu saja.